Sampai jumpa di video selanjutnya Maka virus corona pun pasti dia akan proteksi kita dengan luar biasa Amin Darahnya sangat mahal Darahnya sangat mahal Bapak ibu tahu bagaimana Tuhan bisa membuat bangsa Israel tidak tertular penyakit Waktu penyakit itu sedang dibuat untuk dirancana untuk buat bangsa Mesir Ya kan Tapi bangsa Israel tidak kena Kenapa? Karena Tuhan menjadi penutup barisan Tuhan menjadi gembalanya Tuhan menjadi alahnya Kalau kita jadikan Tuhan menjadi alah kita Tuhan menjadi gembala kita Nyawanya dia berikan Apalagi penyakit itu Pasti dia sanggup lalukan dalam kehidupan kita Solusi Alkitab Dalam menghadapi virus corona Solusinya adalah Masuk ke dalam hadirat Tuhan Masuk ke dalam 21 Orang berlindung dalam naungan yang maha tinggi Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Walau seribu orang dapat di sisi kiriku Setelah puluh ribu di sebelah kananku Aku tidak akan takut Aku tidak akan takut Kenapa? Sebab engkau Alaku Kupercayai Sungguh dia yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya yang akan menundung engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Luka setianya Ialah perisai dan pagar tembok Amin ya Penyakit sampar ini menular sekarang Bukan dari hewan kepada manusia Tapi dari manusia kepada manusia Tapi bila engkau masuk dalam hadirat Tuhan Setiap hari engkau berdoa Setiap hari engkau berseru kepada Tuhan Setiap hari engkau ada di hadirat Tuhan Tuhan menjaga engkau Tuhan membenteng engkau Tuhan membuat pagar sekelilingmu Kita berdoa supaya Tuhan memproteksi kita Baik saya dan keluarga Keluarga saya dan juga jemaat ini Usaha kita, bisnis kita Kesehatan kita, keluarga kita Dijaga, dipagari Kenapa? Karena kita setiap saat Masuk ke dalam hadirat Tuhan Di hadirat Tuhan Kita membuka hati kita Di hadirat Tuhan kita menyembah Di hadirat Tuhan kita berdoa Doa orang benar sangat besar Kuasanya Bukan untuk menyembuhkan saja Tapi bisa memagari kita Dari virus corona Yang saat ini mewabah dan menakutkan dunia Orang benar berseru kepada Tuhan Maka Tuhan menjawab dia Berikutnya Yang kedua Di keluaran 23 Ayatnya ke-25 Beribadah kepada Tuhan Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Alamu Maka ia akan memberkati roti makananmu Dan air minummu Dan aku akan menjauhkan Penyakit dari tengah-tengahmu Dengan kita masuk beribadah Tuhan menjauhkan virus corona itu Dari tengah-tengah kita Dari keluarga kita Dari lingkungan kita Kenapa Ada orang yang setia beribadah Jangankan virus corona Ada orang yang setia beribadah Orang yang beriman kepada Tuhan Sama seperti Waktu Tuhan Mau menghukum Sodom dan Gomorrah Tuhan mau tunggang balikan itu kota semua Dan hanguskan itu kota semua Tapi Tuhan bilang Abraham bilang Tuhan jangan begitu Kalau ada 50 Kalau ada 50 Saya tidak akan lakukan Kalau ada 10 Saya tidak akan lakukan Tuhan sendiri Mau memusnahkan kota itu Tapi tidak bisa lakukan Kalau ada orang Yang setia beribadah Di sana Kalau kita setia beribadah Maka virus corona Tidak akan sampai Kedalam hidupan kita Amen Aku akan melalukan itu Dari kehidupanmu Dari keluarga mu Dari apapun Dilalukan Bapak ibu perhatikan Tuhan itu Mau membawa orang Israel Keluar dari Besir Sebenarnya tujuannya cuma apa Satu tujuannya Apa Supaya bangsa itu apa Beribadah Bukan karena mereka Mau menikmati hidup ini Enggak Tuhan membawa mereka Membebaskan mereka Di tanah Mesir Membebaskan mereka Di tanah Tujuannya cuma satu Buat mereka Pergi beribadah Kenapa Karena Tuhan tahu Dengan kamu mendekat kepada saya Kamu melekat kepada saya Dan saya melekat kepada kamu Minta apa saja Aku akan berikan Minta disembuhkan Disembuhkan Yesus datang Kedalam dunia Tujuan dia memberikan Nyawanya Dan memberikan itu semua Tujuannya cuma satu Bapak Dia mau membawa kita kembali Bapak ibu perhatikan di Alkitab Semua perintah di Alkitab Adalah Tujuannya cuma satu Membawa kita dekat kepada Tuhan Melalui apa Ibadah Yang ketiga Dan yang terakhir Yesaya 30 ayat yang kelima belas Tenang dan percaya Yesaya 30 ayat lima belas Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Allah Israel Dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Tetapi kamu enggan Tetap tenang Gak usah panik Gak usah takut Tetap tenang dan percaya Bahwa pemeliharaan Tuhan Itu luar biasa Tuhan sanggup memelihara kita Amen Terhadap penyakit apapun Bagaimana ayub ditolong oleh Tuhan Bagaimana ayub dilindungi oleh Tuhan Bagaimana bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan Bagaimana jandar salva dilindungi oleh Tuhan Bagaimana banyak hal dilindungi oleh Tuhan Demikian pula kita yang percaya kepada Tuhan Tuhan pasti melindungi kita Gak usah panik Gak usah takut Karena dengan kita Tetap tinggal diam dan tenang Kita dapat berdoa Ada gak orang yang gak tenang Masuk ke ruang doa Enggak Mesti tenang dulu Baru masuk ke ruang doa Enak Ngomong sama Tuhan Tuhan pasti dengar Amen Tuhan Yesus memberkati Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton